Di Sentul Bogor, yang menarik ini Dan, Presiden Jokowi Dodo ini juga ikut hadir membuka acara ini. Betul Sarifani, kalau saya intip tadi acaranya gitu ya, Jokowi ini begitu akrab banget sama Ketum Demokrat SB dan juga AHI. Nah ini apa saja poin penting. Dari agenda politik ini kita langsung bergabung dengan Tiffany Alhamid. Di sana, Tiffany. Ya Dan dan juga Sarifah saat ini Rapim Nas Partai Demokrat tengah diberhentikan sementara atau break dan akan digelar kembali atau dimulai kembali pada pukul 1 siang nanti. Dan acara ini sudah dimulai dari pagi dan bertujuan untuk melakukan konsolidasi Partai Demokrat, pemenangan Partai Demokrat pada Pilpres 2019 mendatang. Dan ini merupakan strategi-strategi juga dibahas pada Rapim Nas kali ini. Seperti pada saat disampaikan sambutannya oleh SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, yang menyampaikan strategi untuk pemenangan Pilpres 2019 mendatang ini yaitu dengan cara meminta kader-kadernya untuk tidak melakukan korupsi. Karena salah satu kekalahan pada Partai Demokrat di tahun 2014 lalu ini karena banyaknya kader-kadernya melakukan korupsi sehingga rakyat tidak percaya untuk itu diminta kader-kadernya agar tidak melakukan korupsi. Selain itu, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik suara atau memenangkan Partai Demokrat pada Pilpres 2019 ini yaitu dengan melakukan ataupun mencalonkan Presiden dan juga Wakil Presiden, menaruh suara kepada Presiden dan juga Wakil Presiden pada nanti 2019 mendatang. Namun SBY juga mengatakan ini tidak menutup kemungkinan walaupun mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menutup kemungkinan untuk melakukan konsolidasi di sini ataupun melakukan koalisi. asalkan koalisi ini dinilai baik dan juga saling menguntungkan. Selain itu juga pada Rapimnas kali ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah menteri dari Kabinet Kerja dan juga Indonesia Bersatu. Kembali ke Syarifa dan juga Adam. Ya, Timani Alhamid dari Sentul, Bogor, Jawa Barat.